Ketegangan antara supporter PSIS dan aparat keamanan Ketegangan antara Persib Bandung dan PSIS Semarang Andang menyatakan bahwa manajemen Persib masih enggan memberikan banyak komentar terkait insiden tersebut Meskipun begitu, banyak pihak bertanya-tanya mengapa supporter dari tim tamu diperbolehkan memiliki tiket Walaupun regulasi melarang keberadaan supporter dari tim tamu Dia melanjutkan bahwa saat ini pihaknya sedang berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait kejadian tersebut Setelah ada kejelasan, Persib akan mengeluarkan pernyataan resmi mengenai insiden tersebut Kami belum bisa memberikan pernyataan apapun Kami sedang berkoordinasi dengan seluruh manajemen dan pihak kepolisian Harap tunggu, ujar Andang kepada media pada Jumat 1 Maret 2024 Sebagai informasi, ketegangan antara supporter terjadi pada Selasa 27 Februari 2024 Di Stadion Sijalak Harupat, SJH, Kabupaten Bandung Para pendukung PSIS Semarang yang datang dengan tujuh bus memaksa masuk ke dalam stadion yang berkapasitas 26.000 kursi tersebut Duel Rans Nusantara FC vs Persib Bandung di Stadion Sultan Agung Bantul dipastikan tanpa penonton Laga antara Rans Nusantara FC dan Persib Bandung di Stadion Sultan Agung Bantul Pada Minggu, 3 Maret 2024 akan berlangsung tanpa kehadiran penonton Ketua Panitia Penyelenggara, Local Organizing Committee, Rans Nusantara, Brustam Iswanto Menegaskan kepastian ini Sebagai tim tuan rumah, pihaknya tidak akan menjual tiket pertandingan tersebut Pertandingan ini tidak melibatkan penjualan tiket Dan kami berharap agar tidak ada bobotoh yang memaksakan diri hadir di Bantul Ungkap Brustam Iswanto Informasi serupa juga disampaikan oleh tim Persib melalui laman resminya, Persib Co. ID Mereka merujuk pada surat resmi dari Rans Nusantara FC dengan nomor 035 LOC RNFC 02-2024 Dengan surat ini, LOC Rans Nusantara FC menginformasikan bahwa pertandingan tersebut tidak melibatkan penjualan tiket Demikian isi surat yang diterima Persib pada Kamis 27 Februari Dengan adanya pengumuman ini, dipastikan bahwa pertandingan tersebut akan diselenggarakan tanpa kehadiran penonton Termasuk supporter dari kedua tim Berita mengejutkan datang dari persebaya Surabaya yang tiba-tiba mengumumkan pelepasan seorang pemain kunci Gelandang asing, Song Uyang, secara resmi dilepas oleh persebaya di tengah kompetisi Liga 1 2023 Kabar ini diumumkan melalui akun resmi klub pada Jumat, 1 Maret 2024 Persebaya dan Song Uyang sepakat mengakhiri kerjasama lebih awal Demikian pernyataan resmi yang dipublikasikan di akun resmi persebaya Keputusan ini diambil untuk memberikan kesempatan kepada Song agar dapat lebih fokus dalam proses pemulihan cederanya Terima kasih atas kontribusi dan kerjasama yang telah diberikan selama ini Semoga sukses selalu mengiringi langkah Song dimanapun berada, tambah pernyataan tersebut Pemain asal Incheon, Korea Selatan ini memang telah lama absen dari daftar pemain yang diturunkan oleh persebaya Dikarenakan cedera yang dialaminya Terima kasih telah menonton!